Ikatan batin, tangis azam reda saat lihat wajah Sule lewat video call. Sebelum masuk ke pembahasan video, mari sempatkan waktu untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tangis azam Adrian Syah Sutisna mereda setelah melihat wajah Sule lewat video call. Anak bungsu Sule itu sempat menangis saat hendak divaksin. Natalie Holzer yang saat itu menemani azam vaksin pun berusaha menenangkannya. Namun, azam masih tetap menangis. Tangis bayi 8 bulan itu baru reda setelah melihat wajah ayahnya. Meski telah berpisah, Sule dan Natalie Holzer masih menjalin hubungan yang baik. Sule juga sering melakukan panggilan video untuk melihat azam. Baru-baru ini, Sule kembali menelpon Natalie Holzer lewat panggilan video. Tampak Natalie Holzer tengah menggendong azam Adrian Syah Sutisna saat di video call oleh Sule. Momen itu dibagikan Sule lewat kanal YouTube Sule Family. Awalnya azam tak menghadap ke ponsel Natalie yang sedang ditelepon Sule. Natalie yang melihat raut wajah bingung Sule langsung mengatakan bahwa azam sedang menangis. Azamnya nangis, ucap Natalie sambil mengarahkan ponselnya ke wajah azam yang terlihat mewek. Sule tampak kaget melihat anaknya itu menangis. Ia pun menanyakan alasan azam menangis pada Natalie. Di mana, kenapa kok nangis? Tanya Sule sambil memegang ponselnya. Natalie pun menjelaskan kondisi anaknya itu. Mau divaksin tapi dia udah feeling, ucap Natalie yang masih menggendong azam. Natalie kemudian menunjukkan wajah azam yang masih menangis ke panggilan videonya bersama Sule. Sule yang mengerti keadaan azam pun langsung menenangkan anak bungsunya itu. Hei jangan nangis, gak apa-apa, ini ayah ini ayah. Jangan nangis, ucap Sule kepada azam. Azam yang semula menangis terisak-isak itu langsung meredah setelah Sule berusaha menenangkannya. Kendati hanya lewat panggilan video, dia tampak mengerti bahwa sang ayah bersamanya. Hebat, jagoan, pinter azam, puji Sule melihat anaknya yang sudah berhenti menangis. Masih dalam gendongan dan dekapan Natalie Holzer, suara tangisan azam sudah tak terdengar lagi. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Sule juga mengajak anaknya itu berinteraksi dan menenangkan azam. Takut disuntik, jangan takut, ada ayah ya, ucap Sule sambil tersenyum. Azam pun tampak anteng dan tak mengeluarkan suara tangisannya karena hendak divaksin. Saat Sule hendak mengakhiri video call itu, tangan azam terlihat digerakkan setelah berhenti menangis. Sule pun berjanji akan menemui azam di rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Gimana nih guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share untuk mendapat notifikasi video terbaru menarik lainnya dari kami. Jangan lupa klik like, komen, dan share